Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya dinyatakan dibuka Musyawada Rencanaan Pembangunan Nasional Muslim Bangunas Tahun 2020. Saya usul Pak, sense of crisis kita hari ini mesti kita uji Pak. Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50%. Pendapatan bukan gajilah. Kalau ini bisa menjadi keputusan nasional, tidaknya melegakan. Kalaulah ekonomi ribon lagi, maka kita akan kembalikan. Tapi keputusan ini penting agar publik rakyat tahu sensitivitas kita menghadapi persoalan ini. Yang aman hari ini, yang bergajilah. Yang mereka ada di luar tidak aman semuanya. Maka sensitivitas ini harus kita tunjukkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya menyampaikan usulan ini. Pada satu lagi usulan tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Penas, agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita, minimal grade-nya yang di atas. Para pejabatnya dipotong 50% pendapatannya. Kalau itu bisa menunjukkan sensitivitas kepada masyarakat, bahwa kita lagi sulit dan tahun depan gambarnya masih burang. Ekonomi kita masih burang. Maka kalau itu bisa dipotong, minimum 50% akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa kita alokasikan untuk mereskyu mereka yang kecil-kecil ini. Jadi kalau itu bisa dilakukan lebih baik. Kecuali mereka yang pada level kelompok atau ASN yang level golongan 1, golongan 2, yang itu jangan. Tapi yang saya kira tiga ke atas gitu ya, apalagi yang sudah menempati jabatan-jabatan penting, perlu dipertimbangkan itu. Agar kita secara nasional semuanya aware pada persoalan ini.